Saya mengalami dua kali dipecat dari sekolah waktu itu. Oh ya? Iya. Tapi bukan di situ ya? Bukan. Bukan. 2014 jadi ASN 2014 itu. Wah, gimana rasanya jadi ASN? Bingung. Jadi Anda mengajar di dua sekolah? Empat malah waktu itu. Waduh. Sebelum Mbah Ezra jadi pegawai negeri sipil, aturan saat itu masih boleh mengajar di banyak tempat. Awalnya yang bandel si Firda. Dianggap bandel. Pengertian bandel itu relatif. Mungkin saja ada yang menganggapnya sebagai siswa kritis terhadap aturan. Dia nulis tentang ketidakcucukannya terhadap sistem di sekolah yang menurut dia gak adil gitu. Ditulis di Mading. Cuman bahasanya bahasa anak-anak yang marah gimana lah gitu. Menulis di Mading merupakan kebebasan berekspresi yang patut diapresiasi. Tentu dengan aturan tata bahasa dan kode etik jurnalistik. Karena sekolah adalah pusat belajar. Maka layak diperbaiki sebagai bagian dari pembelajaran itu. Saya lebih setuju guru gak usah mikirin Wibawa. Oh oke. Dia banyak ngobrol, banyak ngomong tanpa harus mikirin esensi obrolannya kayak orang dewasa gitu ya. Yang sudah banyak mengkurasi pikirannya. Iya begitu. Nah saya sengaja gitu sih anggota-anggotanya itu anak-anak yang dianggap bermasalah. Abah Ejra adalah calon pejabat penting di negeri ini. Abah Ejra rendah hati itu karena mempergunakan ilmu menggelembungkan bola di dalam kolam. Abah Ejra sedang menulis buku yang sedang ditunggu oleh semua penggemar POB. Nilai kritik membangun adalah salah satu kritik dari siswa yang berupaya digelembungkan Mbah Esra. Tentu saja untuk perkembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Telat dihukum kalau guru telat gak dihukum. Dia sampai tanya gitu. Oh itu udah pasti bingung gurunya. Tapi pinter sih guru tuh bisa jawab. Yaudah kalau kamu mau kayak gitu kamu harus jadi guru. Dari mana VOB mendapatkan informasi tentang plagiat? Itu kan sama aja kayak plagiat. Berarti saya... Anda mengajar bahasa soal Indonesia juga di situ? Bahasa Indonesia di situ. Dan memang mengajari begitu? Ngobrol soal itu. Mencantumkan sumber bacaan ketika mencatat isi buku. Begitu penting dalam pembelajaran. Ini adalah bagian dari kota etik yang dimunculkan oleh siswa. Jadi siswa ini bukan siswa nakal. Melainkan sangat kritis terhadap keadaan. Tapi yang tiga orang itu emang berdegung. Bandel gitu. Abah Esra adalah calon pejabat penting di negeri ini. Abah Esra rendah hati itu karena mempergunakan ilmu untuk menggelembungkan bola di dalam kolam. Abah Esra sedang menulis buku yang tunggu-tunggu oleh semua penggemar POB ya. Apa POB? Prestasi POB dan Sanud adalah gambaran laterasi anak Indonesia meningkat. Antara POB itu lulusan dari Sanawiyah. Dua-duanya pendidikan di bidang agama. Tapi Sanud dia berprestasi karena pandai menyanyi, pandai main organ, pandai main gitar, dan dia juga berdakwah dengan alat musik tersebut. Makanya Ohang juga sudah memberi semangat. Dan dia kontek-kontekkan dan langsung bagaimana caranya supaya mempertahankan prestasinya itu. Ohang, Kang Sol, dan Kei Jujur adalah bagian dari guru Cep Sanud seperti halnya Abah Esra dan Arman Maulana dari grup Band Gigi yang turut andil memberi motivasi Baceprot luasa ini. Begitulah ketika prestasi mulai melambung. Sanud dan Baceprot viral karena kemampuan berkarya dibantu oleh media dan medsos. Keunikan-keunikan inilah yang melambungkan mereka. Kadang mereka sendiri tidak sadar kalau dirinya sedang viral. Ya, itu akhirnya jadi ini, jadi rame. Oke. Mulai masuk TV gitu. Nah, mereka itu kan memainkan juga lagu-lagu barat ya. Selain lagu-lagu sendiri. Itu latihannya, itu kan bukan band yang sembarangan dan itu susah lah itu. Lagu-lagu yang mereka mainkan. Itu mereka berlatihnya sama siapa? Inilah jawaban rendah hati dari Abah Esra. Dia tidak mersam latihnya. Berarti Anda mau ngasih musik dong? Saya nggak ngajarin. Lagu sistem up-down itu kayak gini. Seperti halnya Sanud, yang berhasil meluluhkan hati wanita-wanita yang ada di medsos untuk berhijab. Tidak menggurui. Tapi lewat dialog dengan Sanud, akhirnya mereka menyadarinya sendiri. Walau lewat bahasa canda, wanita seronok luar biasa pun tidak ada yang berhijab. Kita bandingkan dengan lagu VOB yang viral sambil tembus ke Asia dan Eropa. Beda sekali irama musiknya yang dibawakan oleh Sanud dengan VOB yang bisa menembus pasaran Asia dan Eropa. Sehingga keliling kemana-mana. Bagaimana nasibnya, Bah Esra? Kita lanjutkan. Walau baca prot keliling Eropa tanpa kawalan Bah Esra, mereka punya manajemen sendiri, tapi setiap diwawancara nama Bah Esra selalu mereka sebut-sebut. Bahkan sering baca prot menyebuh Bah Esra sebagai manajernya. Tapi Bah Esra mengaku jarang bertemu, karena Bah Esra sibut dengan pekerjaan TNS. Apalagi Bah Esra dan istrinya tinggal berjauhan dan sudah memiliki dua orang anak. Mumpung ada orang yang mau nih, mumpung sedang on fire-nya main musik gitu ya. Nah, saya kenapa nggak arsipkan cerita kesehariannya mereka saja, kegelisahnya mereka. Diduga karena Bah Esra menciptakan lagu-lagu berbahasa Inggris untuk dibawakan baca prot, sehingga irama dan lagu-lagu itu tembus ke Asia dan Eropa. Belajaran Bahasa Inggris, kebetulan gurunya namanya Aba Ersa. Oke, oke, oke. Tapi sebetulnya ada lirik-lirik yang berbahasa Indonesia? Sebenarnya lebih banyak yang berbahasa Indonesia. Cuma karena kemudian sudah ke internasional, lalu ke lagu-lagu itu? Enggak, sebenarnya pada waktu itu tuh, lagu pertamanya malah berbahasa Sunda, yang abring-abringan itu. Diduga lagu-lagu yang dirilis bersama Bah Asra dan buku tentang Baceprot yang sedang ditulisnya, sama-sama ditunggu masyarakat. Bah Asra kini mengisi padkas di mana-mana. Setiap kemunculan grup Baceprot membuat penasaran penggemarnya terhadap sosok Bah Asra. Diduga tahun ke-2024 akan ada kejutan. Pasca pemilu, sepertinya sosok Abah Asra akan jati sosok orang yang dicari untuk dunia pendidikan dan kebudayaan. Betulkah demikian? Kulusi pernah di hitam putih? Di hitam putih ya? Iya. Di mana lah saya, pokoknya sering lah menyimak. Itu mereka sering menyebut nama Abah Asra. Saya tuh membayangkan, yang disebut Abah Asra itu adalah seorang seni mantulen yang hidupnya dijadikasikan untuk kesenian. Sangat menguasai alat musik gitu ya. Dan kemudian mendidik mereka dengan keras gitu ya. Untuk menjadi musisi yang dasyat gitu. Ternyata seorang sarjana-sasra Inggris yang pemalu, yang bahkan baca puisi saja adalah cita-cita tertingginya. Dan itu kan kalau disingkat jadi cupu gitu ya. Jadi waktu saya, waktu saya tadi kita ketemu, Saya tuh membayangkan, wah, seorang guru yang diperbolehkan gondrong di sekolahnya gitu. Atau kalau perlu gimbal dan kemudian, apa ya, sedikit ada tattoo lah atau apa gitu. Ternyata, lu kini. Tampak Abah Asra lebih menonjolkan sosok sebagai guru, ketimbang sosok seniman, walau sudah membidani artis yang tembus ke Asia dan Eropa. Voice of Baceprot yang sekarang sudah mendunia. Bagaimana rasanya menyaksikan mereka kemudian sekarang mendapatkan panggung-panggung besar pentas di berbagai dunia? Ini sih, bangga lah pasti. Pasti? Bangganya tuh ini karena, oh iya, saya akhirnya mengalami pertemanan yang lama gitu. Kan sih sebenarnya tidak percaya dengan pertemanan ya. Iya. Ulangi, ulangi, ulangi. Ya, saya sebenarnya tidak percaya dengan pertemanan itu. Oke, oke. Ada masalah apa di kehidupan Anda sehingga pertemanan itu menjadi sesuatu yang kayaknya tidak layak untuk dinikmati? Iya, pertemanan itu kan ini, apa sih, solidarity yang dibangun gerombolan kan ya. Dia berteman dengan gerombolannya, kemudian bermusuhan dengan gerombolan yang lain gitu kan. Oh iya, pengalaman sosial Anda seperti itu ya. Pengalaman sosial, ya seperti itu. Padahal saya tidak pernah mencicipi pertemanan sebenarnya. Ya, baru sama anak-anak itu kemudian. Nah, saya juga loh gitu tidak punya ekspektasi bahwa kalau bisa berteman lama, mereka lulus ya udahlah selesai gitu. Tapi ketika mereka lulus, mainnya malah di rumah saya tiap hari. Malah sekolah, bolosnya di rumah saya gitu. Sampai ibu saya marah-marah gitu. Ya, ada anak sekolah, anak-anak cewek, pakai seragam, ngumpet di. Saya kan punya studio kecil-kecilan di rumah gitu. Namanya rumah-ramah musikal gitu. Di situ, saya kan di sekolah, jelek-jelek gini, ya saya mah rajin kalau ke sekolah gitu. Ya, saat bisa ingat sosial di sekolah. Iya, sih, di sekolah. Punya manajemen, saya sama mereka disebut manajer. Enggak ada kontraknya saya manajer mereka, misalnya. Tapi mereka selalu menyebut saya adalah manajer-nya. Itu sebenarnya adalah dali agar mereka kemana-mana diantar gitu. Oke. Kalau sekarang, jadi kalau sekarang apa posisinya di grup musik Voice of Baceprod itu? Apa ya? Penasihat. Ya teman, oh enggak. Saya kan gak bisa nasehatin tadi. Atau guru spiritual. Teman lah, teman-teman. Tapi karena Sri Ilan masih mengantar. Dulu, yang diusir polisi itu masih mengantar. Ah, gimana tuh ceritanya kalau bisa diusir polisi? Itu pertama kali? Pertama kali keluar dari Bangkok Biennials. Nah, itu cupu saya terbongkar tuh. Gimana tuh? Saya kan gak sangat ketakutan naik pesawat gitu. Kita sama. Sama? Sama. Ternyata Bah Esra paling takut naik pesawat terbang, maka hanya pernah ikut PUB ke Thailand saja. Tidak pernah ikut ke Eropa. Di musim-musim penghujan, sebelum pandemi, saya semua tawaran di luar pulau Jawa, mau jadi pembicara kayak peneliti. Kayak saya gak, gak mau. Berarti saya, kayaknya saya mulai ini. Mulai. Di pecat itu di sekolah lain, bukan di sekolah yang saat itu dibinanya. Karena Abah Esra saat itu masih mengikuti peraturan negara yang memperkenankan mengajar di berbagai tempat. Berbeda dengan saat ini yang dibatasi. Apalagi Abah Esra saat ini sudah jati pegawai negeri sipil. Mulai tahun 2014, Abah Esra tidak ikut keliling Asia dan Eropa. Diduga, karena takut naik pesawat terbang dan sedang sibuk dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, Abah Esra saat ini sudah punya dua orang anak kandung yang tinggal berjauhan. Karena istrinya bertugas di Sumedang. Nah yang jadi manajernya si VOB sekarang itu, namanya Nadia Yustina, itu ikut dok itu juga. Itu siapa tuh? Itu Nadia Yustina tuh dulu dia pemilik. Ini ownernya MTSC agency, jadi itu sebuah agency. Kadang-kadang mereka tuh lupa bahwa mereka tuh bintang misalnya kayak gitu. Kayak orang tuh masih susah ngebedain kayak, Ini anak-anak kalau sebelum manggung gitu, ini anak-anak kecil banget gitu. Banyak banget orang yang bilang seperti itu. Tapi ketika di atas panggung mereka jadi beda gitu, jadi berubah. Waktu masih saya nganter-nganter itu beberapa kali gitu. Ketika naik panggung mau soncek tuh pagi-pagi, mau soncek dulu. Mereka kan masih pake baju yang baju tidur lah misalnya gitu. Pernah mengalami diusir dari panggung gitu, dianggap gak tau VOB tapi gak tau orangnya gitu. Apakah Abah Esra saat ini sering bertemu mereka? Karena mereka sudah ditangani manajer lain yang mempromosikan baca protkonser di Asia dan Eropa. Mari kita simak jawaban ini. Cuman kalau sekarang kan pulangnya jarang. Kalau sekalinya pulang juga dengan saya jarang ketemu. Karena saya juga setiap hari di sekolah gitu, inok di sekolah kadang. Lebih sering di sekolah daripada di rumah. Jadi mereka kalau balik ke kampung itu cuma berapa hari gitu kan, gak lama. Oh mereka tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta. Jadi kalau balik ke rumah itu mereka benar-benar menikmati balik ke kampung. Iya, iya. Lebih banyak diam di rumah sama keluarganya, main sama keluarganya ke kebun gitu. Masih kayak gitu? Masih. Masih kalau ketemu Cuma. Iya sampai kebetulan 2014 jadi ASN. Wah, gimana rasanya jadi ASN? Bingung. Tapi bukannya itu dambaan hampir semua guru yang memang ingin berkiprah mengajar terus? Saya enggak sih. Oh ya? Iya. Jadi, kenapa Anda bentar ya ASN kalau gitu? Enggak, karena saya emang dari dulu kayaknya gak punya. Eh selain jadi pembaca fisik kayak, apa ya? Saya enggak punya ambisi kayak. Mungkin sesuai sama jodiat mungkin. Biskus kan itu mau kalirin sih. Apa sih jodiatnya? Biskus ya? Eh bacanya apa? Biskus apa bisnis? Saya enggak tahu. Dan di sekolah enggak ingin, bukan enggak ingin, apakah juga melakukan kegiatan yang dulu dilakukan bersama Vobi dan teman-temannya yang 15 orang itu bikin teater dan lain sebagainya? Dari sebelum Vobi, dari sebelum Vobi sebenarnya saya melakukan gitu. Cuman kan entah apa yang saya lakukan itu disebut sebagai sebuah kegiatan yang normatif atau bukan gitu. Jadi karena saya tidak mengalami keintiman pertemanan gitu dan kenapa juga saya senang tinggal di sekolah, ya karena yang saya nikmati itu adalah pase-pase di mana saya bisa ngobrol nongkrong sama anak-anak. Ya sore-sore ekstra kurikunan ya. Sebelum masuk, waktu istirahat, terus pulang sekolah biasanya. Generasi yang mulai terbatas pendengarannya. Ya daya-daya jangkau dengarnya kan pendek ya. Ya gara-gara di medsus yang serba cepat gitu ya. Serba cepat, serba terpusat pada yang dibutuhkan generasi itu gitu. Nah saya juga jadi kembali lagi ke awal tuh. Kenapa ya guru itu selalu sulit gitu. Sudah dengan berbagai metode gitu, sulit terus gitu, mental terus. Setiap generasi itu kok beda-beda, di ini berhasil, di ini enggak gitu. Yang di generasi ini apa ya kira-kira yang pas gitu. Nah beberapa teman, beberapa kawan gitu menganggap generasi sekarang itu generasi yang payah deh. Generasi yang susah diajar ya. Ya susah diajar tapi kalau itu sih saya masih santai gitu dengarnya. Tapi bilang generasi sekarang itu payah gitu, suram, tidak tahu apa-apa gitu. Wah saya enggak setuju gitu. Susah diajar itu dalam konteks, cara mengajarnya sudah tidak sesuai lagi dengan jaman mereka. Makanya orang-orang ekspresinya, susah anak sekarang susah diajar gitu. Padahal caranya aja mungkin yang keliru. Tapi di kelas ada banyak hal-hal yang mereka bisa tahu gitu. Ini pengetahuan di jaman saya kok mereka bisa tahu gitu. Kayak istilah-istilah psikologi coba. Anak-anak sekarang kan begitu fasih gitu. Ngomongin healing gitu. Dulu kita denger kata healing kan pasti, Emang, kamu kenapa gitu depresi? Dan ternyata guru mereka itu adalah TikTok gitu, orang asing. Oh iya saya pakai metode guru asing sekarang. Iya, guru asing. Guru asing itu adalah saya jadi orang yang enggak perlu menjadi beban buat mereka gitu. Jadi enggak perlu saya membebani mereka dengan relasi-relasi. Jadi dengan dua modal pendekatan semua. Tentang literasi anak duasa ini, admin dengan Ezra sangat sependapat sebenarnya secara kuantitas. Literasi saat ini lebih baik. Daripada anak jaman dahulu, coba saja amati diskusi sanut dari Bandung dengan Kinoi dari Thailand dengan bahasa yang berbeda. Tapi Kinoi bisa manut hingga berhijab. Saya tidak percaya kalau literasi di Indonesia itu menurun gitu, secara kuantitas ya. Ya karena itu ada mensos gitu. Ada mensos yang membuat si anak-anak sekarang menyerap literasi gitu. Menyerap literasi sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Literasi musik gitu, literasi apapun gitu. Yang mereka serap. Tapi kalau secara esensi, secara kualitas ya emang mungkin faktor umur ya. Saya juga mulai khawatir. Kenapa? Ya, kekuatan baca dan fikir itu semakin ini. Semakin rapuh kalau menurut saya melihat akhir-akhir ini. Tapi itu mungkin zaman ya? Karena saya sendiri juga mengalami kan. Saya dulu membaca buku itu minimal 8 buku lah sebulan.